Apabila titik tersebut muncul, maka hal itu menginformasikan kepada kita besar kemungkinan akan terjadinya perubahan tren. Artinya, baik Green Candle, Blue Hama, termasuk MACD, ini semua akan bergerak secara simultan. Tebal dan tipisnya histogram ini tidak bisa kita temukan pada MACD default setting. Ini betul-betul MACD customize yang setidaknya dapat membantu kita untuk melakukan identifikasi. Terima kasih, Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim, kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati di kesempatan hari ini, saya akan membawakan satu tema, yaitu Clown Candle Trading Strategy. Kemudahan dalam mengidentifikasi arah harga lalu kemudian ditunjang dengan akurasi level entry secara bervariasi, tentu ini merupakan kebahagiaan tersebiri. Bagi seorang trader ya, maka Clown Candle Trading Strategy ini dapat membawa keceriaan bagi siapapun penggunanya atas hasil transaksi yang terjadi. Langsung saja kita lihat bagaimana mekanisme daripada Clown Candle Trading Strategy. Clown Candle Setup akan menggunakan empat komponen penting ya. Yang pertama itu disebut dengan Clown Bar, lalu kemudian yang kedua itu disebut dengan Clown Slope, lalu ada Clown Hama ya. Hama ini adalah Haken AC, Moving Average, lalu kemudian ada Clown MACD. Kita bahas satu persatu, dimulai dari Clown Bar ya. Clown Bar, Bapak dan Ibu, ini merupakan customized dan tidak sama dengan Candlestick Default Setting. Dengan sangat mudah bisa kita lihat bahwa untuk candle yang berwarna hijau atau green candle, itu memberikan informasi kepada kita bahwa trend sedang terjadi kenaikan ya, atau uptrend, lalu kemudian untuk red candle itu menginformasikan bahwa tengah terjadi downtrend. Yang luar biasa dari Clown Bar ini adalah kita pun diberikan informasi bahwa pada saat itu tengah terjadi yang namanya Sudway. Dalam mekanismenya ketika Anda menggunakan Clown Candle, lalu mendapati bahwa salah satu barnya atau sebagian barnya itu berwarna abu-abu, maka sudah bisa dipastikan kondisi saat itu tengah terjadi yang namanya Sudway. Ini adalah komponen yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ini adalah Clown Slope. Slope mekanismenya itu diadopsi dari hukum Moving Average, di mana dalam video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tingkat kemiringan daripada Moving Average yang berarti trend tersebut terkonfirmasi adalah minimal 45 derajat. Dalam Clown Candle ini, kita tentu bisa memanfaatkan tingkat kemiringan Moving Average, lalu kemudian kita customize dari sisi warnanya, sehingga memberikan kemudahan kepada penggunanya. Bapak dan Ibu, untuk Slope yang berwarna biru muda ini, apabila Clown Candle itu berada di atas Slope, di atas garis kemiringannya, maka teridentifikasi Bullish. Begitupun sebaliknya, apabila Clown Candle-nya berada di bawah Slope, maka teridentifikasi Bearish. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah Dot Slope. Dot Slope ini menginformasikan kepada kita akan terjadinya perubahan trend. Dari Bullish menjadi Bearish, begitu pun sebaliknya dari Bearish menjadi Bullish. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, inilah yang dimaksud dengan Dot Slope. ada titik kecil berwarna kuning di antara warna magenta dan juga warna biru muda. Apabila titik tersebut atau Dot Slope tersebut muncul, maka hal itu menginformasikan kepada kita besar kemungkinan akan terjadinya perubahan trend. Nah, ini juga sama di area sini, ini juga merupakan Dot Slope-nya. Jadi, selain kita dimudahkan pada saat melakukan identifikasi trend, kita pun juga diinformasikan bahwa akan ada atau beberapa saat lagi besar kemungkinan terjadi yang namanya perubahan trend. Lalu kemudian, komponen yang ketiga, seperti halnya Haken AC pada umumnya, kita betul-betul memanfaatkan Hama. Di sini adalah Haken AC Moving Average. Di mana secara visual, Haken AC Moving Average ini akan membantu mengeliminir fluktuasi harga yang tengah terjadi serta mempermudah analisa. Tidak sedikit, Bapak dan Ibu, ketika dalam prakteknya, seorang trader mengalami salah penafsiran atau keliru dalam melakukan analisa dikarenakan terjadinya candlestick ataupun indikator yang memberikan informasi perlawanan. Tentu dari Hama ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada kita bahwa trend yang sedang berjalan itu tervisualisasikan dengan baik. Dan ini tentunya diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi siapa saja penggunanya. Lalu kemudian komponen yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini yang disebut dengan Clown MACD. Mirip dengan MACD pada umumnya, secara mekanisme kita bisa lihat bahwa apabila histogram, baik yang berwarna hijau ataupun yang merah, kita perhatikan, apabila histogramnya berada di atas 0%, seperti ini, ini menandakan bahwa kondisi market sedang uptrend, begitu pun sebaliknya, apabila histogram di bawah 0%, maka sedang terjadi yang namanya downtrend. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, dalam penggunaan Clown MACD, ada dua poin penting, yang pertama adalah garis MACD. Garis MACD, selama berada di dalam tubuh histogram, atau histogram bar batang histogram ini, dalam kondisi tebal, maka menginformasikan kepada kita, tren yang sedang terjadi adalah kuat. Itu adalah strong trend. Begitupun sebaliknya, apabila garis MACD itu berada di luar histogram, lalu kemudian batang histogramnya itu tipis, maka tren pada saat itu teridentifikasi sedang lemah. Tebal dan tipisnya histogram, ini tidak bisa kita temukan pada MACD default setting. Ini betul-betul MACD customized, yang setidaknya dapat membantu kita untuk melakukan identifikasi arah harga. Dan inilah Clown Candle Chat Setup, sebuah template yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi pergerakan arah harga, termasuk di mana kita untuk melakukan entry posisi, dan juga penempatan batasan resiko. Bapak dan Ibu, kita ambil contoh di sini. Ini sudah sangat jelas, terjadi yang namanya dot slope. Nah, ini ada titik perubahan di sana. Lalu kemudian, kalau kita perhatikan, Clown Bar-nya berwarna hijau, lalu Ham-nya ini berwarna biru, berarti menginformasikan kepada kita adanya tekanan ke atas ya, sangat kuat, ditambah dengan MACD-nya berada di atas 0%, dengan bar yang tebal. Bapak dan Ibu, kita ambil saja satu contoh, ketika terjadi pergerakan harga ke atas ya, seperti ini, lalu kemudian terjadi perlawanan, di mana Hama menginformasikan kepada kita, termasuk di sini pun, bar MACD pun juga memberikan informasi, sedang terjadi yang namanya koreksi, banyak sekali trader terkecoh. Mereka menganggap bahwa itu adalah pembalikan arah, sehingga mereka terburu-buru untuk melakukan cut position, padahal kalau kita lihat dari klon slope-nya, tidak ada satupun informasi yang mengatakan bahwa ini akan ke bawah. Tercatat di area sini, tidak ada satupun dot slope yang kita temui. maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini merupakan murni koreksi. Dan di posisi seperti ini pun, kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan entry yang kedua kalinya. Ditambah garis pada MACD di dalam histogram itu masih ada, sehingga memberikan informasi kuat kepada kita, bahwa tren masih tetap akan bergerak ke atas. Ini adalah klon candle setup yang akan membantu kita untuk memudahkan pada saat melakukan transaksi. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, Bapak dan Ibu, klon candle ini sangat efektif dan powerful apabila kita menggunakannya pada dua time frame, yaitu 15 menit dan 1 jam. Jadi Anda bebas untuk menentukan tergantung kebiasaan Anda. Ini bisa digunakan untuk long term, bisa juga digunakan untuk short term. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana contoh untuk melakukan open position. di sini untuk buy position. Yang pertama, kaidahnya yang harus terpenuhi adalah pastikan bahwa dot slope itu terkonfirmasi. Di mana letak dot slope? Jelas ini sudah bisa kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah dot slope-nya. Terjadi perubahan dari slope yang berwarna magenta, lalu kemudian muncul dot slope kecil berwarna kuning, lalu berubah menjadi biru. Pastikan bahwa ini muncul, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian yang kedua, green candle ya, jadi clone candle-nya dalam keadaan berwarna hijau, lalu perhatikan juga untuk hama-nya ya, Haken AC Moving Average-nya, itu dalam kondisi berwarna biru, lalu pastikan bahwa MACD-nya itu berada di atas 0%. Artinya, baik green candle, blue hama, termasuk MACD, ini semua akan bergerak secara simultan. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, mereka akan bekerjasama, karena memang sudah disetting sedemikian rupa, agar pergerakan mereka itu terjadi secara bersama-sama ya. Setelah mendapatkan dua kaidah ini, Bapak-Ibu tunggu terjadinya brick, atau rebound candle. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, disinilah muncul pertama kali yang namanya dot slope ya, di area sini, pada candle ini. Maka kita bisa melakukan entry dengan dua cara, apakah berdasarkan breakout, atau berdasarkan rebound candle. secara hukum daripada moving average, yang namanya harga, itu pasti akan terjadi yang namanya rebound. Ketika dia bergerak, kita tidak perlu buru-buru untuk melakukan entry, tetapi tunggu sampai terjadinya pembalikan arah. Cara yang pertama, Bapak dan Ibu di area sini, ini adalah harga tertinggi setelah munculnya dot slope, maka di area sini Anda juga boleh melakukan yang namanya buy position. Di sana boleh. Atau cara yang kedua, Anda bisa melakukan entry, menunggu terjadi yang namanya, koreksi ya, dia melakukan rebound, menyentuh terlebih dahulu ke area moving average-nya ya, di area slope-nya ini, lalu kemudian Anda tandai di mana swing high terakhir. Anda tandai di sana, di area sini, ini juga bisa dijadikan sebagai area yang ideal bagi kita untuk melakukan buy position. Jadi mohon dicatat oleh Bapak dan Ibu, ada dua cara kita untuk melakukan entry, baik itu berdasarkan breakout, ataupun berdasarkan rebound, itu sah-sah saja ya, keduanya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini jelas merupakan buy area yang paling ideal untuk kita, dimanakah kita menempatkan stop loss? Pada area inilah kita bisa menempatkan batasan resiko kita. Berapa taking profit yang bisa kita capai? sejauh mana clone candle itu memberikan return kepada kita, maka sejauh itu pula kita tidak usah melakukan close posisi. Atau Anda diatur berdasarkan trading plan Anda. Berapa target Anda, Anda tinggal menyesuaikannya. Jadi untuk close posisi atau untuk taking profit, itu semuanya dikembalikan kepada Anda. Lalu kemudian ini adalah untuk contoh open sale position ya, kita sama-sama perhatikan, kaedah yang pertama, pastikan dot slope-nya terkonfirmasi, dan ini adalah jelas, sudah muncul ya di area sini, dot slope-nya, itu memberikan informasi kepada kita, akan terjadinya perubahan trend. Jadi bukan entry di sana Bapak dan Ibu, tetapi ini merupakan sinyal men awal bagi kita, akan terjadinya perubahan trend. Bagi Anda yang sebelumnya di sini sudah memiliki posisi beli, maka tentunya disarankan untuk siap-siap melakukan close position ya, karena akan adanya perubahan. Lalu kemudian kaedah yang kedua, perhatikan bahwa bar-nya itu harus berwarna merah ya, red candle, lalu kemudian red hama juga, Haken AC moving average-nya juga berwarna merah, lalu kemudian ditambah dengan MACD, yang histogram-nya berada di bawah 0. Semuanya akan bergerak secara simultan. Red candle, red hama, dan juga MACD berada di bawah 0. Lalu kemudian kita bisa perhatikan di sini Bapak dan Ibu, ini adalah informasi dari dot slope, pertama kali ada di area sini ya, nah ini, pada candle yang ini. Maka tentu bagi kita, kita diberikan dua pilihan, apakah ketika breakout kita melakukan entry, atau pada saat kita menunggu terjadinya pembalikan dulu ya, ke area hama atau ke area moving average-nya. Di sini kita bisa menentukan dari dua pilihan entry, lalu kemudian pada area ini adalah area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan self-position. Lalu kemudian tempatkan batasan risiko pada swing high terakhir ya. Tentu ini akan sangat mudah, dan seperti yang saya sampaikan tadi pada slide awal, namanya juga clone candle ya, secara tidak langsung ini akan memberikan keceriaan, kebahagiaan bagi penggunanya, karena yang bersangkutan akan merasa dimudahkan ya, dalam mengidentifikasi tren, termasuk juga dimudahkan pada saat menentukan open position. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para pasipan semua, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya, apa dari Mr. Becky Vance Lobby, tentang clone candle teknik strategik. Jadi ini sangat membantu ya, untuk kita mengidentifikasi arah pergerakan harga, ada pembalikan harga, ada sinyal-sinyal entry-nya, ini luar biasa. Silakan, kalau ada pertanyaan bisa aktifkan mikrofonnya, atau lewat kolom chat. Oke, ada Pak Arief menanyakan untuk template-nya. Oke, kita dapat dari mana ya? Bisa dapat dari mana ya? Baik Pak Arief, untuk bisa mendapatkan template-nya, Bapak bisa bergabung di TPFX ya. Bapak silakan hubungi kepada orang yang mengundang Bapak, nanti bukti bahwa akun Bapak itu adalah real account, itu nanti bisa dikirimkan ke email yang nanti akan saya ketikan ya, di kolom chat ya. Jadi sangat mudah sekali ketika Bapak terkonfirmasi, dan memang ini efektif untuk per 1 Juni ya. Jadi yang sudah bergabung, existing client dari tanggal 1 Juni 2022 sampai sekarang, itu nanti akan diberikan free template daripada Cloud Candle ini. Mungkin begitu ya Pak Arief ya? Baik ya Pak Arief ya, kalau ingin mendapatkan template-nya, syaratnya bergabung di TPFX dapatkan free ya, template dari Pak Deki ya, tinggal dikirim aja ke email, nanti kita akan kasihkan template-nya lewat email. Nah ini Alhamdulillah katanya Pak Arief nih ada balasan ya, Pak Arief, Alhamdulillah saya sudah join di TPFX Pak, wah Alhamdulillah sama sudah gabung Pak Arief. Alhamdulillah. Berarti Pak Arief dapatkan free ya, untuk mendapatkan template ya. Ya congratulations Pak Arief, nanti saya ketikan alamat emailnya, jadi Bapak bisa kirimkan bukti bahwa Bapak sudah bergabung ya Pak Arief ya. Yap, ini jawab berlaku untuk semua partisipan ya, yang sudah bergabung bisa kirim email ke alamat email yang akan diketik ya, di kolom chat oleh Pak Deki, nanti kita akan kirim template-nya lewat email. Oke, silahkan ada lagi yang bertanya, oh ini untuk time frame bagaimana Pak? Ini dari Pak Santoso nih, menanyakan untuk time frame-nya. Untuk time frame Pak Santoso bisa menggunakan atau memanfaatkan dua time frame ya, apakah Bapak dimenggunakan di 15 menit atau di 1 jam. Kalau mau menggunakan di time frame yang lain, silahkan, tapi kalau dari apa yang pernah saya coba, pengalaman saya itu powerful di dua time frame itu Pak. Oke, baik ya Pak Santoso ya, terjawab ya. Oke, kemudian ini ada yang kelewat Pak Deki dari Elia, menanyakan itu pakai grafik apa ya Pak Deki? Ini menggunakan grafik XAU-USD dari TPFX ya? Ya, itu dari XAU ya? Betul. Kalau untuk warna-warnanya itu memang dari indikatornya Pak Deki ya? Ya, memang. Piru merah ya? Betul. Clone ciri khasnya ya Pak? Ya, Clone Candle ya. Mungkin maksudnya Elia itu menanyakan, kok bisa grafiknya warnanya merah-biru gitu ya? Pakai grafik apa ini? Ya, itu template-nya ya. Nanti kalau sudah menggunakan template tersebut, maka grafiknya akan berubah ya jadi warna merah dan biru. Betul. Dan nanti ketika Bapak Ibu meng-copy-pastikan ya template-nya ke dalam MetaTrader, itu tidak perlu setting ulang dan itu akan tampil seperti apa yang Bapak Ibu lihat hari ini ya? Ya, ini luar biasa nih. Buat para pesisipan yang sudah bergabung, bisa menggunakan template Pak Deki ini ya. Clone Candle ini free ya? Silahkan. Oke, ini ada dari Pak Rahmadi ya, Pak Rahmadi Gunawan. Saya juga sudah gabung Pak Deki. Alhamdulillah. Sambut bergabung Pak Rahmadi, berarti Pak Rahmadi bisa menggunakan template Clone Candle ini. Silahkan nanti tinggal kirim email aja. Oke, Elia menanyakan kembali nih Pak Deki. Bagaimana cara mengukur sudut kemiringan 45 derajat di MA? Baik, untuk mengukur tingkat kemiringan, Ibu bisa melakukan predik ya, kemiringan 45 derajat seperti pada penggaris busur. Nah, kemiringan itu sudah menginformasikan kepada kita bahwa tren sedang berlangsung. Karena tidak sedikit Ibu, ketika seorang trader itu melihat garis moving average yang dalam posisi masih lurus ya, tetapi sudah melakukan action itu malah hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Ibu bisa mengumpamakan dari penggaris busur itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu 45 derajat. Ya, 45 derajat artinya lebih dari 45 derajat. Kurang dari 45 derajat artinya kemiringannya cukup curam ya kalau kita ada di grafiknya. Tapi kalau memang datar ya Pak Deki, tidak berlaku ya Pak Deki ya? Ya. Baik, ini saya banyakan pelanyaan dari Pak Hamad Suwandi. Di MT4, MACD, Hama berbeda dengan presentasi tadi. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Memang MACD yang digunakan dalam Cloud Candle itu adalah customized Pak. Tentu tidak akan sama dengan MACD yang default setting yang ada di dalam metatrader gitu ya. Di sini kita tetap secara mekanisme kita menggunakan blueprint ya. Blueprint si penemunya, Gerard Apple, tentang cara penggunaan MACD. Misalnya ketika ketinggian histogram, lalu itu bisa dimanfaatkan sebagai convergent-divergent, itu sama Pak. Lalu kemudian area positif, area negatif ya, itu juga sama. Hama letak daripada garis moving average apakah di dalam histogram atau di luar histogram, itu sama. Hanya yang membedakan dalam Cloud Hama ada penambahan, maaf, dalam Cloud MACD ada penambahan, itu adalah kita bisa melihat ketebalan daripada histogram, termasuk tipis histogram, itu bisa kita dapatkan di sana ya. Oke, baik. Dari Pak Ahmad mungkin sudah terjawab ya, memang itu custom, tidak sama dengan yang ada di metatrader pada umumnya, makanya kita bisa memberikan template buat para partisipan yang sudah bergabung di TPFX, itu dengan free ya, bisa mencapai template yang tadi Pak Deki suguhkan. Oke, baik. Ada pertanyaan masuk juga dari Bernadetta ya. Pak, apakah bisa dipraktekan di live sekarang dan apakah digunakan di PC atau NT5? Sangat available. Jadi nanti ibu mau pakai di PC, bisa disettingkan, ataupun di laptop ibu juga bisa ya. Oke, silahkan yang lainnya Pak Togo, saya coba persiapkan layarnya. Oke, baik. Ini adalah clone candle ya. Yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pengambilan keputusan pada saat bertransaksi. Kita lihat di time frame 15 menit untuk XAU USD ya. Ini seru sekali ya. Emas dari pagi sampai sekarang itu increasing ya. terjadi uptrend. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, saya akan berikan daerah yang diarsir. Ini adalah dot slope-nya. Nah, di sini. Ini adalah dot slope yang memberikan informasi kepada kita bahwa akan terjadi yang namanya perubahan tren. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari kemarin hari Selasa itu tekanan ya, emas betul-betul tertekan. Dan kemudian tadi pagi muncul yang namanya dot slope. Lalu kemudian, seperti yang saya sampaikan pada penjelasan slide, example ya untuk open position, di sana Bapak dan Ibu, ketika menemui dot slope, bukan berarti langsung melakukan entry. tetapi perhatikan kaedah yang kedua, bahwa memang terjadi green candle, artinya candle-nya adalah candle yang menginformasikan terjadi uptrend, ditambah dengan untuk hamanya ya, Haken AC Moving Average-nya, sudah berwarna biru, lalu perhatikan juga bahwa MACD-nya itu berada di atas 0%. Ketika ketiganya sudah terkonfirmasi, maka Bapak dan Ibu dengan sangat mudah tinggal memberikan yang namanya marking ya, di area sini. Ada dua pilihan yang bisa Bapak Ibu tentukan. Apakah Anda akan melakukan buy position pada saat terjadinya break, atau Bapak dan Ibu mau menunggu harga turun dulu ke bawah, baru setelah itu Anda melakukan buy pada swing high terakhir. Itu sah-sah saja ya. Jadi penggunaan ini ada dua hal yang bisa kita manfaatkan. Dan Anda bisa lihat hasilnya, sampai saat ini belum ada informasi kepada kita bahwa kita harus close position. Artinya posisi kita yang open tadi, pagi-pagi untuk buy emas ya, itu sampai saat ini belum terkonfirmasi bahwa kita harus melakukan close position. Nah, kita ambil contoh Bapak dan Ibu pada beberapa hari sebelumnya ya, ini sudah sangat jelas sekali, bahwa di sini tiba-tiba muncul yang namanya gray bar ya. Gray candle ini adalah area abu-abu. Dia ragu apakah ini harga akan terus ke atas atau memang sebetulnya akan terjadi pembalikan arah. Lalu kemudian kita perhatikan, di sini ternyata harga akhirnya memberikan informasi kepada kita bahwa muncul yang namanya dot plot di sini. Candle, dia sudah turun duluan, tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Jangan pernah takut ketinggalan kereta. Istilahnya begitu ya. Justru candle yang sudah duluan bergerak ke bawah, kita berikan tanda di sini. Karena satu ketika, kalau ini terkonfirmasi, dia akan dikejar. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ketika sudah muncul dot slope-nya, lalu ikuti kaedah kedua, terjadi yang namanya red candle, terjadi yang namanya red hama, lalu kemudian perhatikan di bawah, bahwa MACD-nya pun juga below 0%. Maka jadikanlah last swing low ini sebagai area entry Bapak dan Ibu. Atau yang kedua, Bapak dan Ibu tunggu, ini adalah last swing low, ada kenaikan sedikit, Anda boleh sell juga di area sini. Anda bisa sell di area sana. Sampai kapan kita menahan posisi, sampai terjadinya informasi pembalikan, Bapak dan Ibu. Atau Anda memiliki satu trading plan, pada area tertentu, saya akan close posisi, atau pada tingkat keuntungan tertentu, saya akan close posisi, itu silakan. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya, dari Ibu siapa tadi Pak Teguh? Dari Benanda, Kak. Oh ya, baik. Baik ya, sudah terjawab mungkin ya. Tadi Pak Deki sudah memberikan live, cara mengambil keputusan, baik untuk trend kebalik turun, dan ada uptrend. Pada tadi pagi ya, jadi terbentuknya uptrend. Bahkan sinyalnya sudah jelas di situ, ada di level, tadi Ibu Benanda bilang, 1813 ya, memang seperti itu ya. Ini memang sekarang masih, belum ada sinyal pembalikan ya, masih uptrend, kalau kita lihat dari clown candle-nya. Betul. Baik, terus disini ada pertanyaan masuk lagi, ini, oke, ini dari Ibu Vira ya mengadakan, kelemahan clown candle ini apa Pak? Baik, sifat daripada clown candle, ini adalah trending system. Jadi ini tentu bukan scalping system, Ibu. Jadi betul-betul Ibu bisa, apa namanya, memanfaatkannya ketika seluruh komponennya, itu terkonfirmasi secara serentak gitu ya. Nah, memang ada kelemahan bagi orang yang ingin selalu open buy, open sell dengan sangat cepat, tetapi tidak demikian dengan clown candle ya. Clown candle justru memberikan konfirmasi lebih kuat ya, konfirmasi lebih smooth. pada saat kita mengetahui arah pembalikan trend, dan juga untuk open posisinya. Begitu kurang lebih ya. Oke, baik ya Ibu Vira ya. Jadi kelemahannya ini tidak bisa digunakan untuk scalping ya, karena kita lebih, mementingkan menentukan trend. Oke, tadi untuk gold ya. Iya, masih afterin betul. Apakah akan fals bila masuk time frame 1 sampai 5, Pak? Baik, tidak ada keliru ya, apabila seseorang masuk, memanfaatkan clone candle trading strategy ini, pada time frame di luar M15, atau di luar 1 jam. silahkan saja ya. Tetapi, yang kita butuhkan dari sebuah trading system, Bapak dan Ibu, itu adalah kepastian atau terkonfirmasinya suatu trend. Saran saya kepada Bapak dan Ibu, lebih baik kita sedikit lama menunggu konfirmasi ya, daripada lama menunggu floating-an. Jadi harus terkonfirmasi dulu ya, artinya kita entry dengan entry kualitas yang sangat tinggi, Pak Adiki ya. Betul. Untuk menghindari ke floating. Baik, ini adalah pertanyaan lagi masuk, Pak Adiki, dari Pak Herman, menanyakan, Pak Adiki, indikator MACD, apakah matching dengan gerakan cloud bar-nya? Memang MACD biasa suka goyang, naik turun? Baik, pertanyaan bagus, pergerakan daripada cloud bar itu memang justru dia biasanya cepat. Tiba-tiba kalau kita melihat kaidah yang tiga tadi, semuanya misalnya sedang terkonfirmasi ke atas, tiba-tiba satu dan lain hal, itu bar tiba-tiba bergerak ke bawah. Tetapi fungsi di sini adalah cara baca, Pak Herman. Ketika harga tiba-tiba bergerak ke bawah, sementara slope-nya, cloud slope-nya itu masih menunjukkan ke atas, hama-nya masih berwarna biru, lalu kemudian MACD-nya juga masih di atas nol, maka tentu tidak ada kekhawatiran, bagi seorang trader yang tiba-tiba mengambil keputusan untuk close posisi, seperti itu. Jadi selama memang itu tidak ada dot slope, tidak ada informasi lanjutan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk close posisi. Kita bisa pertahankan seperti itu. Memang terkadang yang membuat volatil justru muncul dari bar-nya itu sendiri ya. Kurang lebih begitu, Pak Herman. Baik ya, luar biasa ya. Banyak pertanyaan yang masuk ini untuk clown candle. Luar biasa. Strategi trading yang unik ya, Pak Diki. Dan ceria ya warnanya ya. Baik, ini ada, oke, Ben Andeita juga menanyakan, MACD itu seperti stokastik ya, Pak? Dengan saat yang tepat untuk exit bagaimana ya? Baik, MACD seperti yang pernah saya kupas di video sebelumnya, jadi ibu nanti bisa melihat juga hukum-hukum indikator ya, sesuai dengan penemunya. Ciri khas MACD sudah melemah itu yang paling mudah adalah terjadinya perubahan posisi. Yang tadinya di area positif menjadi area negatif atau sebaliknya dari area negatif ke area positif. Ya, itu letak histogramnya. Atau yang kedua, ibu bisa melihat di mana posisi garis moving averagenya. Ketika garis moving average sudah mulai keluar dari histogram MACD, maka itu mengidentifikasikan kepada kita bahwa sedang terjadi pelemahan trend, Bu. Atau ada kemungkinan trend akan terjadi perubahan. Kurang lebih begitu cara untuk mengidentifikasinya ya. Oke, baik. Dari Bernadetta ya, tadi pertanyaannya, ada beberapa yang masuk tadi, Bernadetta dan Pak Herman ini. Per bebas ya Pak Deki, dengan teknik klon ini? Ya, ini. Betul, ini available untuk di semua per ya Pak ya, bisa digunakan di semua instrumen. Ya, ini berlaku untuk semua ya, selama mereka menggunakan candlestick, bisa menggunakan template ini. Betul. Oke, Bernadetta, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sukses ya, salam profit. Ya, salam profit. Tadi juga Bu Fira, terima kasih Pak Deki. Sama-sama Bu Fira, salam profit ya. Oke, baik. Seru juga Pak Deki hari ini. Luar biasa. Banyak pertanyaan yang masuk untuk kalau Kendall. Iya, luar biasa. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Oke, baik. para partisipan semua. Ini luar biasa sore hari ini. Salah satu apa ya, masukkan ya. Pencerahan ya. Pencerahan buat kita semua dari Pak Deki tentang trading. Bahkan Cloud Candle ini mungkin kita baru tahu ya ada template yang bisa memberikan sinyal-sinyal trend yang cukup akurat ya kalau kita lihat tadi ya. Dan bahkan ini bisa digunakan template-nya untuk para partisipan sudah bergabung di TFFX ya. Free ya, gratis. Oke, baik. Terima kasih semua partisipan yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga bermanfaat. Buat para partisipan yang ingin mengulang lagi videonya bisa nanti di YouTube channel kami di Rasanya Keuntungan dan bisa subscribe YouTube channel kami. Dan kita tutup ya webinar sore hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua. Bye-bye. 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 Bye-bye.